Hai sahabat Lugas TV, saya sesekian atas ya, reporter Lugas TV Jangan lupa dokumen channel Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe Bye Kami pemuda-pemudi Indonesia, yang tergabung satu dalam karantaruna Kami penerus cita-cita bangsa, demi kejayaan Republik Indonesia Karantaruna milik kita semua, penghubungan amanah, bangsa tercinta Menuju cita-cita Pancasila, negara agir mampu sentosa Semoga Tuhan selalu bersama kita, dalam menunaikan tugas mulia Bersatu padulah kita semua, di bawah panci karantaruna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Malam ini, saya kebetulan lewat di tempatnya di Ramanu Cilegon Saya lihat ada ramai-ramai ini, sepertinya seru nih Akhirnya saya grepok langsung, ternyata salah satu Banyak pemuda, banyak pemuda yang sedang berkumpul Dan setelah saya tanya-tanya, ternyata pemuda-pemuda ini adalah pemuda-pemuda Indonesia yang tanggung Salah satu organisasi kepemudaan di Ketarang Taruna Organisasi kepemudaan di Indonesia Untuk lebih detailnya, langsung aja kita tanya-tanya disini Ada Bung Macil, selamat malam Bung Macil Dan juga ada Bung Gatot ya, dari perwakilan dari provinsi Saya boleh tanya-tanya nih, terima kasih banyak nih Udah ada hidangan buka puasanya ini Lumayan kenyang ini, udah habis 4 piring saya disini Begini, Bung Macil atau Bung Gatot, saya boleh tanya Apa sih Karang Taruna ini? Dan Karang Taruna ini hanya untuk pemuda saja Atau ada, apa namanya, ada batasan-batasan usianya? Silahkan siapa yang menjawabmu? Terima kasih, Bung Wahyu dari Pegas TV ya Sudah berkenan mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gatot TNS, sekitar Karang Taruna Provinsi Banten Ketepatan pada beberapa hari jelang Iru Fitri Selama Ramadan ini Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Provinsi Banten Di bawah pimpinan putua Bung Haji Amita Hazrumi Adalah melakukan kegiatan yang namanya rapat konsultasi Atau disingkat rakon Rakon ini kita lakukan secara roadshow keliling kabupaten kota Dari mulai Tangerang Selatan ke Serang dan malam ini adalah hari ke-7 di Cilegon Besok hari terakhir kami akan melakukan rakon di Karang Taruna Kabupaten Pandeglam Menyambung pertanyaan Bung Wahyu tentang apakah Karang Taruna Karang Taruna adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang pengembangan usaha kesejahteraan sosial Khususnya yang ada di kalangan generasi muda Dasar hukumnya adalah yang pertama ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Kemudian yang kedua Karang Taruna kedudukannya diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna Itu dasar hukumnya Dan untuk batasan tadi yang saya tanya kebatasan itu Apakah ada batas ditentukan batasnya atau ada bebas? Dalam literatur Karang Taruna Nah ini memang ada Kalau kita melihat di Indonesia ini ya Ketentuan hukum yang mengatur tentang kepemudaan itu Kita punya dua rujukan Kalau Undang-Undang Kepemudaan Yang biasanya dipakai oleh teman-teman yang bernaung di bawah Kementerian Pemuda dan Olaraga Sebut saja KMPI misalnya ya kan Itu batasan usia pemuda versinya teman-teman di sana kan kalau tidak salah 30 tahun Nah sementara Karang Taruna ini sebenarnya bukan organisasi kepemudaan Tapi organisasi masyarakat Masyarakat ya Yang memang lebih banyak dilakukan atau ditujukan masyarakat untuk pemuda Maka terkait batasan usia Di dalam Permensos disebutkan bahwa Anggotaan Karang Taruna itu Batasan usianya dari umur 11 sampai 45 tahun Itu keanggotaan Lalu Karang Taruna sendiri Ini tingkatannya ya Mencakupnya itu untuk sampai ke RTK RW atau sampai ke ruangan saja? Baik untuk pengurusan Karang Taruna ini Dari tingkat nasional sampai dengan tingkat RTK RW Jadi tingkat provinsi Tingkat nasional tingkat provinsi Sampai dengan tingkat kota dan kota Tingkat kecamatan tingkat pelurahan sampai dengan tingkat RTK RW Tapi nanti sebelum saya lanjut nih Pemirsa, teman-teman sahabat tugas TV ini Kita buka masker Kita berdekatan begini Karena kita sudah suntik ya pastinya ya Sudah disuntik Jadi makanya aman nih dari COVID-19 Lanjut ya pertanyaannya Terus di dalam Karang Taruna itu ada bidang-bidang? Ada bidang-bidang Kira-kira kalau yang Bunga Cil atau Bunga Tuk sendiri tahu Ada berapa bidang yang ada dalam Karang Taruna? Secara khusus sebenarnya Atau berbeda dengan jurnal? Pemirsa, pembidangan Karang Taruna itu Itu diatur di dalam anggaran rumah tangga Hanya disebutkan sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya ya Sekurang-kurangnya itu ada sekitar 8 pembidangan itu Kesemuanya, kalau tidak mungkin tidak bisa saya ulangkan Tapi kesemuanya, bidang-bidang itu lebih ditujukan pada tadi Upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial Khususnya yang ada di kalangan berkasih juga Diantaranya, tadi bidang usaha ekonomi produktif Bidang pengembangan usaha Jadi semuanya yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan Oh gitu ya Jadi ya bisa ditentukan lah ya Bidang-bidangnya ya Terus sejauh ini program atau kegiatan apa yang sudah berjalan Baik di Kota Cilegon atau di Provinsi Bunga dari Bunga Selesaian Kota Cilegon sendiri apa sudah ada? Untuk sementara ini Karang-karuna tingkat Kota Cilegon Terus saja dilantik Dan lalu ya Burung-burung kegiatan baru dilantik Dan lalu Sebagaimana fungsinya Karang-karuna kota hanya melakukan pembinaan Satu tingkat di bawahnya Yaitu Barang-karuna kejamatan Karang-karuna kejamatan melakukan pembinaan Hal-hal lain tentu karena memang keberadaan Karang-karuna diadanya di Kelurahan Yang lebih fokus melakukan program-programnya adalah di Karang-karuna kota Cilegon Untuk Provinsi sendiri Apa sudah berjalan Kalau untuk Provinsi Khususnya pada Kepemimpinan Bunga Selesaian di Karang-karuna Beliau menjadi Ketua Karang-karuna itu sejak tahun 2010 Periode pertama Periode keduanya 2015-2020 Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin Kita sudah menggelar kemukarya Dan kembali seluruh pengurus kebupatan kota Sepakat meminta beliau untuk kembali menjadi Atau memimpin Karang-karuna lima tahun ke depan Nah program-program yang telah kami lakukan Sejak 2010 itu Yang boleh kita katakan menjadi unggulan Karang-karuna itu adalah Salah satunya itu program Tawira Atau Taruna Wira Usaha Taruna Wira Usaha ini adalah sebuah upaya Mengentaskan masalah kesejahteraan sosial di kalangan generasi muda Melalui sektor perusahaan Kita tahu bersama bahwa saat ini Kenyandang masalah sosial itu Itu umumnya diderita oleh kalangan generasi muda Di satu sisi Tapi di sisi lain Ada juga suatu survei yang mengatakan bahwa Yang paling berpotensi untuk mengentaskan masalah sosial itu justru adalah generasi muda Makanya Bungandika di Karang-karuna lebih memfokuskan diri Bagaimana merancang sebuah program Agar pemberdayaan generasi muda ini Khususnya pemberdayaan di sektor perekonomiannya Karena hal yang paling krusial diderita oleh kalangan anak muda Persoalan apapun Itu hulunya Sumbernya pasti dari persoalan ekonomi Persoalan pekerjaan Persoalan pengangguran Itu yang kemudian memicu Munculnya persoalan-persoalan sosial di kalangan generasi muda Karena tidak bekerja, menganggur Kemudian terjebaklah pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik Perilaku-perilaku yang merugian masyarakat Nah ini yang kita antisipasi Sekaligus kita eliminir dengan cara program Tawira itu Program Taruna Wira Usaha Konsep yang paling mendasar dari program Taruna Wira Usaha itu Capaiannya adalah Kita punya sasaran atau punya target Menciptakan one village, one product Jadi waktu itu kita inginkan Dalam satu kecamatan harus ada Satu desa atau kelurahan yang punya produk unggulan Yang kita harapkan produk unggulan ini bisa memberdayakan generasi muda di sana Agar mereka terlepas dari persoalan pengangguran Karena kita tahu kalau mengandalkan lapangan kerja saja Seperti apa sekarang? Persaingan yang ketat, bersempit Jadi Karang Taruna mengajak Generasi muda Jangan melulu mengandalkan mencari kerja Ayo gunakan peluang yang ada Ayo gunakan kemampuan berfikirnya Untuk menciptakan lapangan kerja melalui keberusahaan Luar biasa, mantap sekali Jadi asik nih Bincang-bincangnya asik sekali Sama tugas diri Sedikit saya tambahkan Tadi ada sebutkan program unggulan Karang Taruna itu betul Kawira Usaha Kawira, Karuna Wira Usaha Karena memang kebetulan pelaku Atau pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Karang Taruna pelurahan Sehingga harus ada pengawasan secara khusus oleh Karang Taruna Pejamatan Oleh karena itu, kemarin setelah ada Diskusi kecil dengan pengurus progresi Kita juga diamanahi untuk Bagaimana mengecap rekan-rekan pengguna Dibuat kecil-kecil itu Tidak tergantung pada industri Kita bagaimana menciptakan Tunggu usaha sendiri Walaupun kecil, tapi dapat dirasa tenang Masalah satu ini adalah Karang Taruna Kecil-kecil Akan lebih mengutamakan program tersebut Dan itu pun amanah Pengurus provinsi Untuk bagaimana memperdayakan Pemuda di Kecil-kecil yang Sekarang industri-nya lebih pada Pada pemuda Baik, untuk kegiatan Penggatuan atau pengacil Kegiatan yang Ini kan bulan suci Ramadan Di bulan suci Ramadan ini Apakah sudah dari awal bulan pertama kita berpuasa Apakah ada kegiatan Selain di acara malam ini Apakah sebelum-sebelumnya sudah ada kegiatan Apakah ada kegiatan dari pelurahan Atau dari kecamatan Kecilkan sendiri Untuk Momen-momen Di bulan suci Ramadan ini Sangat luar biasa Tampak dirasakan Kalau Kita semua Seluruh Hampir seluruh Karang Taruna Kelurahan Berkolaborasi dengan Karang Taruna Kecanggitan Melakukan kegiatan Penggiatan seperti Sampai Dari awal Apa Anulah Masuknya Bulan suci Ramadan ini Banyak Pagian penggiatan Yang dilakukan oleh Karang Taruna Kerurahan Dikawal oleh Karang Taruna Kecanggitan Yang semacam Santunan Dan Sudah berjalan Sudah berjalan Dan ini mungkin Di Cilegon Mudah-mudahan Untuk Tahun ini Penutupannya Dengan Dihadiri oleh Teman-teman Dari Karang Taruna Provinsi Untuk Provinsi sendiri Apa Ada kegiatan Kalau Provinsi Secara khusus Tadi Kita akan Lebih banyak Memanfaatkan Untuk Persilaturah Ini Tapi dalam Selaturah Itu Tadi Isinya Penguatan Penguatan Pelembagaan Seperti yang Baru kita Lakukan Namun Kalau saya Memantau Teman-teman Di Kabupaten Kota Sudah Sangat Kreatif Dalam Mengisi Suasana Ramadan Dan Seperti Tadi Cilegon Sampaikan Buka Puasa Sampungan Kejatan Kejatan Keagamaan Mungkin Kalau Tidak Dalam Situasi Pandemi Dulu-dulu Saya sering Memantau Banyak Juga Teman-teman Kabupaten Kota Camatan Dan Kelurahan Yang melakukan Kejatan Yang bersifat Pesenian Misalnya Festival Beduk Dan sebagainya Dan Cilegon Satu Saya Tertarik Sebelum Pengurusan Bumacil Itu Periode-periode Yang lalu Cilegon Itu Salah satunya Sering terlibat Secara langsung Dan resmi Membuka Posko Pengamanan Mudik Di Pelabuhan Terang Itu Sebelum Pandemi Mungkin Ini Tidak Dilakukan Karena Memang Mudiknya Ditiadakan Jadi Kalau Cilegon Saya Lihat Luar biasa Sekali Kejatan Dalam Ramadhan Luar biasa Sekali Teman-teman Lugas TV Semoga Amal dan Ibadahnya Teman-teman Karang-tarun Ini Diterima Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Terus Ini Pertanyaan Saya terlalu Dalam Terlalu Dalam Terlalu Sedikit Terkait Dengan Kegiatan Kegiatan Pastinya Memerlukan Dana Pertanyaan Saya Dananya Ini Dari mana Dan Seperti Apa Kemanfaatannya Silahkan Siapa Mau jawab Lu Bumacil Kalau Untuk Ya Mungkin Ini Biaya Personal Ya Ya Maksud Ya Kebetulan Memang Karena Karang-taruna Adalah Bagian Dari Pada Pemintaan Pemerintah Ini Alhamdulillah Kita Mendapatkan Dibantikan Biaya Operasional Untuk Pengurusan Tingkat Kota Cilegon Walaupun Tidak Setiap Tahun Kita Mendapatkan Tapi Kebetulan Alhamdulillah Kalau Untuk Karang-taruna Kelurahan Sejak Tahun 2019 Karang-taruna Kota Cilegon Tingkat Kelurahan Mendapatkan Anggaran Sebesar 25 Cera Pemberdayaan Itu Dari mana Itu Dari Pemerintah Dan Selain Dari Pemerintah Kita Terus Sama Dengan Sumber Sumber Sejataan Lain Seperti UMD UMS Yang Ada Di Sekitar Yaitu Kalau Sumber Sumber Untuk Kegiatan Kegiatan Karang-taruna Saya 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 Kira Dari Sumber Yang Paling Utama APBD Ya Mungkin APBD Dari Bunga Tengah Provinsi Sama 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 Seperti Dia Lalu Ini Di Masa Pandemik Di Masa Pandemi Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Baik Dalam Bentuk Keramaian Kan Dilarang Terus Kita Juga Harus Memakai Protokol Kesehatan Bagaimana Dalam Menjalankan Kegiatan Kegiatan Kemarin Apakah Ada Contoh Beberapa Kegiatan Yang Memang Kita Sudah Memakai Protokol Kesehatan Yang Diatur Pemerintah Apakah Sudah Ada Berjalan Sudah Otomatis Sudah Terima Dari Awal Adanya Pandemi Sehingga Penggunaan Masker Dan Jaga Jaran Sudah Sudah Berjalan Jadi Kemarin Kemarin Itu Sahabat Tugas TV Walaupun Ada Kegiatan Beberapa Kegiatan Yang Dijalankan Oleh Karang Taruna Ini Beliau Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Dianjurkan Oleh Pemerintah Terus Kira-kira Takut Pemirsa Atau Teman-teman Tugas TV Pengen Jadi Karang Taruna Itu Seperti Apa Teman-teman Ini Pengen Tahu Manfaatnya Itu Apa Kira-kira Untuk Di Lingkungan Sendiri Apa Ada Yang Bisa Menjelaskan Atau Wajib Pertama Kalau Manfaat Karang Taruna Secara Kelembagaan Tadi Karang Taruna Itu Kedudukannya Awalnya Sebenarnya Sejarah Berdirinya Karang Taruna Itu Bentukan Masyarakat Bukan Bentukan Pemerintahan Tahun 60 Itu Karang Taruna Dibentuk Oleh Kelompok Anak Muda Yang Ingin Mengurangi Atau Menekan Kenakalan Remaja Pada Hal Lambat Laun Karena Kedudukannya Dianggap Oleh Pemerintah Mendatangkan Manfaat Maka Pemerintah Kemudian Memperkuat Posisinya Melalui Tadi Di Dalam BAN Ada Penjelasan Artinya Memberikan Karang Taruna Legitimasi Hukum Yang Buat Nah Kalau Ditanya Manfaat Ya Tadi Manfaat Karang Taruna Adalah Karang Taruna Dianggap Organisasi Yang Bisa Salah Satu Garda Bagi Pengentasan Masalah Kejahteraan Sosial Itu secara Umum Secara Kelembagaan Namun Kalau Saya Boleh Menyampaikan Kepada Masyarakat Cilegon Khususnya Generasi Generasi Muda Masuk Menjadi Anggota Dan Pengurus Karang Taruna Secara Langsung Atau Secara Tidak Langsung Sebenarnya Kita Sudah Melatih Diri Kita Kita Sudah Mulai Membangun Dan Menggali Sumber Daya Yang Kita Miliki Untuk Menghadapi Kehidupan Yang Sungguh Jadi Salah Satu Bekal Generasi Muda Untuk Bisa Menghadapi Persaingan Hidup Apalagi Di tengah Sekarang Kondisi Persaingan Global Teknologi Yang Begitu Luas Persaingan Menjadi Ketat Maka Karang Taruna Menjadi Wadah Yang Tepat Bagi Teman Teman Sekalian Untuk Mulai Melatih Diri Untuk Mulai Mengasah Kemampuan Agar Benar Benar Bisa Bersaing Pada Kehidupan Sesungguh Oke Ini Sebelumnya Sebenarnya Saya masih banyak Pertanyaan Cuma Karena Wah Belum Jadi Ini Aja Untuk Yang Terakhir Dari Bum Masih Dulu Bisa Memberikan Closing Statement Buat Pemirsa Atau Teman Karang Taruna Lain Di Luar Sama Baik Rekan Rekan Kadir Tarang Taruna Dan Masyarakat Tarang Taruna Di Tengah Persoalan Yang Kita Alami Salah Satunya Adalah Pandemi COVID-19 Tentu Banyak Hal Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Ini Adalah Bagian Daripada Bagaimana Menubah Pola Hidup Kita Sendiri Terhusus Bagi Teman Teman Rekan Pemuda Karang Taruna Mari Kita Tetap Semangat Bagaimana Meningkatkan Perekonomian Di Tengah Kesulitan Yang Kita Rasakan Sekarang Ini Dengan Berbagai Hal Baik Karya Untuk Kreatifitas Menciptakan Lapangan Pekerjaan Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Kegiatan-kegiatan Yang Dapat Menghasilkan Yaitu Dengan UMKM Yang Kita Bisa Lakukan Baik Dari Tingkat Yang Sekecil Mungkin Yang Dirasakan Secara Umum Dari Muka Tuan Silahkan Motivasinya Atau Kembawan Closing Statement Ada Satu Kepatah Yunani Yang Mengatakan Air Yang Melubangi Batu Itu Bukan Karena Kekuatannya Tapi Karena Ia Jatuh Di Tempat Yang Sama Secara Terus Menerus Saya Ingin Menyampaikan Kepada Seluruh Generasi Muda Di Kota Cilgon Jadilah Seperti Air Yang Melubangi Batu Jangan Berpikir Kita Tidak Mampu Karena Kalau Kita Lakukan Terus Menerus Apapun Bisa Kita Lakukan Ini Harus Menjadi Motivasi Kita Karena Hidup Yang Paling Harus Kita Jadikan Berarti Adalah Hidup Yang Terus Menerus Berbuat Sebisa Mungkin Untuk Kepentingan Orang Banyak Karena Sejatinya Kita Melakukan Apa Yang Kita Ingin Itu Bukan Diukur Dari Bagaimana Kita Berbuatnya Tapi Dari Bagaimana Kita Berusah Baik Sahabat Lukas TV Tadi Bincang Bincang Dengan Perawatiran Dari Provinsi Dengan Ketua Cilgon Ketua Macil Terima kasih Waktunya Terima kasih Banyak Pemirsa Lukas TV Dimanapun Anda Berada Di Banyak Acara-acara Selanjutnya Di Lugas TV Jangan lupa Nonton Dan Bantu Like And Subscribe Di acara Lugas TV Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Makasih